menurunkan harga menjadi 325.000 murah terlalu-lalu ya mas, pasin aja lah, selalu 1 juta aja ya ini yakin ya? yakin kasih harga murah, soalnya kan sekarang harga murah kan emang lagi agak turun Assalamualaikum Wr. Wb selamat pagi, selamat pagi untuk siang ini OMC Channel hadir di pasar burung pramuka Matraman, Jakarta Timur ini untuk posisinya di parkiran mobil belakang gedung pramuka dan untuk siang ini OMC Channel semoga sobat kecamannya semua dalam keadaan sehat-sehat semudahkan dilancarkan dan diperkalkan untuk kreditnya amin jadi ada pohon palem ini nanti buat patokan aja ya untuk teman-teman yang mau masuk ke kiosnya yang kita tujuh ini nah ini masuknya lewat sebelah sini sampai ke ujung nah ini untuk yang sebelah sini ada toilet untuk toilet ini masuknya sebelah sini ini ada gang dan untuk gangnya tertuju ke tempat burung punya masjid kita lihat ya untuk atasnya nah jauh dari tempat depan nah ini dia oh itu kiosnya adanya di sebelah sini ya dari kios Mas Yigit untuk dukungannya OMC Channel mau subscribe ini kelancing terima kasih nanti kita tanya-tanya untuk kemasnya dari burung-burung yang udah tersediain ini kayaknya lagi rame banget lagi rame full Mas Alhamdulillah full pengunjung hari ini Assalamualaikum Mas Yigit Waalaikumsalam gimana kabar hari ini Alhamdulillah sehat walafiat Alhamdulillah sehat walafiat pengunjungnya rame banget ya full Mas oke full senyum ya full senyum hari ini burung apa hari ini Mas hari ini imporan ada wambi, cungkok, kukse, robin, blacksoot, sanger, paradis dan masih banyak lagi banyak banget pokoknya kalau disini selalu full stop ya pokoknya Mas kalau yang kokalan ya muri-muri emhanon gembung kacer, cak icu, anis kembang terus jala surai, jala putih, cak kinoi ada pentet, muri, gemlin kan banyak lah Mas mantap ini Mas ini kan harganya murah banget disini nih Alhamdulillah nah kalau sumpama biar sesuai YouTube bagaimana Mas nah solusinya langsung di screenshot aja di channelnya OMG Channel nah seperti itu jadi Mas ya persyaratan uploadan terbaru oke persyaratan uploadan terbaru iya nah untuk doanya teman-teman yang menonton dari video ini bagaimana nah doain yang menonton itu panjang umur sehat selalu selalu dilancarkan urusannya dan selalu dilancarkan segala urusannya dan rezekinya nambah amin terima kasih banyak untuk yang mau mantap bagaimana nih yang mau mantap dari jam 5 pagi tutupnya jam 4 sore hmm setiap hari buka terus Mas setiap hari buka terus ya iya soalnya burung memanin gak bakal ada tutupnya oke iya tuker tambah dan kirim-kirim selalu bisa ya selalu bisa oke nanti kalau sumpama kepengen tuker tambah atau kirim-kirim bagaimana kalau pengen tuker tambah kalau tuker tambah burung dibawa ke kiosk yang penting burungnya sehat kalau pengen pengiriman seluruh Jawa bisa Jakarta dan sekitarnya bisa Jauhudi oke kalau keluar pulau khususnya daerah Palembang Lampung, Jambi nah seperti ini jadi ya oke nanti lebih enaknya ngobrolnya di WA nih mas ya iya mas kita bagi untuk nomor 2-nya di atas video nanti siap mas oke mas kita langsung patah aja ya oke mas dari burung-burung yang tersebut di kiosknya Mas Sikit ini lantainya lantai dasar kita patah dulu dari anakan burung kacer ini ada stok anakan burung kacer jadi untuk teman-teman yang sudah mencari burung kacer anakan di kiosknya Mas Sikit ini lagi banyak ya untuk fall dari burung kacer anakan ini kacer anakan yang dari dada putih sebuah atau bagaimana mas gak ada dada putih sebuah mas gak ada dada hitamnya dia ini yang dari hutan ini dari hutan oh yang dari hutan biasa kalau pilihan dari kacer kayak gini jantan betina ada mas ada mas ini terpantau jantan semua yang betina alhamdulillah lagi kosong seperti itu ya ini untuk harga per ekornya berapa per ekor 3,5 mas 3,5 dia ya oke soalnya dada putih gitu ya dada putih oke kalau dada hitam berasa berapa di sini mas sekitar 300-an paling ganti oh kisaran 300 oke dada hitam ya dada hitam teman-teman para kecomannya kurang suka mas oh kurang suka oke banyakan maunya yang dada hitam putih seperti ini ya oke topnya mumpung lagi banyak nih mas ya dari sekitaran 30-an lah 30 ekor iya oh lumayan banyak juga ya di sini dikasih makan purung-purung gini mas ini disuapin mas disuapin pake purung pake purung baca terus pake janggrik gak janggrik bagus janggrik bagus juga ya oke mumpung masih banyak nanti untuk yang sedang cari burung kacar bisa dipantauan kalau gak sempet menantau ada kontaknya di atas dia buat kiring-kiring oh iya mas seperti biasa ini ada pemberitaan untuk teman-teman ya iya mudah-mudahan mudah-mudahan bermanfaat mas ya iya mas ini ada apa nih mas ini vitamin oh vitamin vitamin buat burung vitamin buat burung ya ini bukan doping ya ini vitamin vitamin iya namanya maxol super serum maxol super serum iya produk asli dari wassen produk asli dari wassen ya iya oke ini manfaatnya manfaatnya bisa kalau burung-burung yang kurus yang langsung makannya kurang bisa bisa ya pake ini ya bisa makan bisa menemukan untung yang awalnya stress bisa menjadi gak stress terus untuk bukan doping itu ya bukan doping vitamin mas ini sudah dianjurkan dokter-dokter di seluruh indonesia oh sudah dianjurkan juga iya terus iya terus untuk pakaiannya itu bagaimana mas pakaiannya cara pakaiannya mas kalau yang burung bahan itu satu hari cukup 2 tetes satu hari 2 tetes iya disemprotin gitu kali ya pencet aja jadi semprotin nah kayak gitu nanti berubah jadi kuning gitu ya iya kalau pengen ini kalau pengen bagutnya lebih bagusnya sih airnya air matang oh airnya matang iya kalau misalkan burungnya sakit loh ya air matang bagusnya diadu-adu di burung soalnya buat kesehatan burung iya 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 sayangan iya oke ini belinya dimana mas dari buka inginan ini belinya di sekarang kan jaman-jaman modern mas ada di Bli-Bli ada di Bukalapak ada di Tokopedia ada di Shopee kok banyak banget ya banyak banget mas oke nanti kita bagi linknya ya di deskripsi video ini mas ya di sini ntar ada mas dari Maxol Super Serum ya untuk namanya oke mudah-mudahan ini bermanfaat ya sekilas info apalagi yang kadang nyari burung-burung yang ribetan itu sangat perlu pakai ini sangat perlu pakai ini ya oke mudah-mudahan bermanfaatnya untuk teman-teman dari Maxol Super Serumnya oke kita lanjutlah dari burungnya ini untuk persediaan dari murai terlotolan yang sedang diturunkan harga menjadi 325.000 murai terlotolan stoknya lumayan masih banyak ya yang sedang mencari burung murai terlotolan di kisahnya masih gigit lantainya dasar murai terlotolan ini tersedianya masih lumayan banyak untuk pilihan seperti ini ya ini masuk umuran kisaran 2 bulanan untuk murai terlotolan ini udah dikasih makan fur pura halus nah seperti ini ya mudah-mudahan ini ada jack modnya untuk yang jantan mudah-mudahan ya harganya juga sekarang udah turun sampai bagian atas ada tersedia kalau yang ini udah dipegang atau ditangkep dari burung apa nih burung murai hutan murai yang mudah-hutannya ya ini ada kena di bagian apa mas ini matanya mas oh di bagian mata dia biasa kalau bagian mata itu kebanyakan makan ulet kayaknya ya makan ulet mas kurang kontrol ya soalnya ini kan di toko ini kan di toko nih mas ya atau di kias ya jadi kalau sempat dibeli udah beda lagi ya udah beda lagi untuk perawatannya ya sebelah-sebelah kanan yang sebelah sini masih bagus ya iya yang sebelah sini dua sebelah sini aja berair kayaknya ya berair mas harganya berapa itu mas harganya 500 500 ya mudah hutan mudah hutan non gembung ini soalnya dia ada kena di bagian mata mungkin kebanyakan makan ulet kandang ini jadi seperti ini ya bener mas oke stoknya ada satu itu ada satu satu ekor aja oke cepet-cepetan aja ya untuk yang mau merawat mudah-mudahan cepat sembuhin nah ini agar nah kalau bagian atasnya murah palangka mas murah palangka itu murah palangkanya murah palangka itu harganya murah ini palangkanya jantan semua apa ada jantan semua bondolan oh bondolan iya promo 300an mas promo 300an tapi gak ada minus ini gak ada minus no minus oke no minus ya promo harga 300 ribu ini biasanya harganya kisaran 38 dan 400 untuk murah palangka yang bondolan ini gak ada minus seperti itu ya dia banyakan makan ulet kalau yang ini kenari AF standar kayaknya iya itu hasil tuker-tukeran oh hasil tuker-tukeran biasa kalau di jual murah oh iya bener biasa kalau hasil tuker-tukeran jual murah ya iya biar biar cepat lakunya iya ini kalau udah ketahuan jantan jantan atau betina bagaimana mas itu ketahuan jantan betina dari penya mas dari penya ya iya oke harganya dikasih berapa harganya dikasih murah harganya dikasih 100 ribuan 100 ribu iya berapa ekor 100 ribu per ekor 2 200 oh 2 ekor 200 iya oke 2 ekor 200 kenari air standar ini dapat dari tuker-tukeran makanya dijual murah ya waktu ini untuk penampakan ini warnanya nah semang sekali ini ada adeknya juga ngikut-ngikut ya oke oke ini untuk masnya dan mbaknya yang beli ya burung kacirnya masuk apa itu mas prospek mas prospek yang udah dipisah itu ya iya biasa kalau dipisah itu bagaimana sih udah makan fur apa gimana udah makan fur total apa udah makan fur iya rawatannya lebih mudah oh rawatannya lebih mudah itu harganya berapa 300 300 ya kalau yang masih di Om Jok 28 28 oke mas dibungkus nih mas dari burungnya nih emang banyak orang mana orang sini Jakarta ya orang Jakarta oh iya oke itu burung si cacung mbak oke mudah-mudahan cepet bunyi mbak ya mudah-mudahan cepet bunyi ya iya oke terima kasih banyak dibungkus ya dari burungnya langsung dibawah nih apa adeknya oke terima kasih banyak oke mudah-mudahan cepet bunyi burungnya ini kalau yang ini dari murai mudah hutan kita pantau lagi untuk yang bahan jadi udah lumayan lama juga ya disini dari murai mudah hutan ini jadi udah mulai aman soalnya dia udah dikasih makan fur juga terus harganya ini juga sekarang diturun kemarin kemarin kan 1 juta ini 950 ribu udah aman ya udah kasih makan fur-fur halus burungnya juga tersedianya ini masih ada pilihan ini untuk teman-teman yang sedang mencari murai mudah hutannya nih seperti ini ya untuk pilihannya tuh nah ini ekornya juga lumayan panjang ya kalau tadi yang pertama itu udah pada terpantau bunyi ini yang mungkin belum terpantau rajin ya bener mas jadi taruhnya di seperti ini iya ini kalau udah rajin digantung nih mas ya digantung mas harganya juga harganya beda mas harganya beda pastinya iya beda ini sampai bawah topnya masih banyak siapa di bungkus persiapan bungkus kasar ya itu kasar yang harga berapa 125 itu harga paling murah 125 paling murah paling murah oke masa yang beli oke ini mas yang udah semangat ya untuk bayarnya mas itu yang ada minus di mata ya oke mas dari mana mas dari kebayaran 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 selalu dan kasarnya cepat sembuh ya nanti diobatin di rumah oke ini untuk penampakan dari murai trotol ini untuk murai trotol murai trotol APBN versus BNR stok dari burung ini masih banyak nih mas ini kalau kalau dari terah itu terahnya bagaimana terahnya ekor panjang terahnya ekor panjang biasa kalau ekor panjang itu di atas 20 ya 23 x 16 23 x 16 ini harga per ekornya berapa mas ini mas 1 juta mas 1 juta mas 1 juta 600 nggak 1 juta lebih aja mas 1 juta aja mas 1 juta aja mas 1 juta aja ya ini yakin ya ya asin atau sertifikatnya mas garasi jantan kok mas oh ada ya oke ini kamu murah banget ya nanti untuk lebih jelasnya sih teman-teman bisa merapat dikasih mas sikit lantainya lantai dasar untuk milih ini dari burung murai trotol APBN BNR nah untuk sekarang penjelasan nih mas kenapa dari burung murai trotol APBN ini dikasih harga murah ya mas ya kita tangkap soalnya dari burungnya biar teman-teman ini lebih jelas mas ya oke mas oke kita lihatin dulu ini kalau dilihat dari burungnya itu masih gagah ya di tongkong di tongkongannya di tongkongannya dia masih gagah masih gagah burungnya gak ada yang cacat gak ada yang cacat ya nominus semua nominus semua dari ujung sampai ujung gak ada yang minus gak ada yang minus dia semangatnya boleh ditiup oh iya kelihatan gemuk ya semu banget ini kenapa mas dikasih harga murah mas dikasih harga murah soalnya kan sekarang harga murah kan emang lagi agak turun mas 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 sikit itu belinya murah apa gimana mas saya ya belinya ya masih mahal cuman ya ada untungnya sedikit saya kasihan jadi seperti itu buat rame-ramean buat rame-rame di kios ya yang penting ada teman-teman pada tahu ini asli mas real asli bukan ada sertifikatnya bukan APBN BNR ada sertifikatnya ada sertifikatnya tergantung gelang di kakinya ada nomor serinya dia ya ada nomor serinya pokoknya intinya sertifikatnya menyesuaikan nomor yang dipakai di kakinya iya benar iya ada berapa ini mas ada sekitaran 30 ada 20 ekor masih banyak jadi teman-teman sebagian ada yang dipisah di atas sebagian ada yang dipisah mantannya sih nanti langsung mantannya ke kios mas ya langsung mantannya ke kios aja lebih enak mas oke mantep lah teman-teman kalau gak percaya boleh langsung ke kios boleh minus apa enggak oke bisa di cek disini mas ya bisa di cek disini oke mantep nih mas kita lanjut ini yang sebelah sini juga masih diperiksa dari burung kasarnya kayaknya nih salat lagi mas salat lagi itu yang kasar berapa tuh 125 wah berarti habis ya ini masih ada oh udah habis habis cuma 2 oke 125 habis ya jadi ini udah sakset ya cepet banget kalau yang prospekan itu masih banyak ya jadi untuk teman-teman yang mau dari prospekan nanti bisa bantau di kiosk nih untuk kemasnya yang boleh udah siap bayar untuk mantan-teman bagian depan untuk teman-teman kita yang sedang memantau dari burungnya ini lama-lama burungnya ini sampai ke bagian dalam ini jadi di apa namanya itu gelap ya soalnya full burung di bagian atas ini harganya murah terjangkau nanti untuk teman-teman yang mau lagi mencari burung habis-habis apa dulu dikisahnya masih gip nontonnya periksaan dari cuca ijo ini cuca ijo ini sedang diperiksa sama teman kita juga ini dipantau dulu ya sebelum dibeli periksa dulu oke kalau pantanya bagian sekat ini tersedia banyak ya dari burung cuca ijo selalu disediakan di sini tentunya masuk dari dorong ekor atau bondolan ini harganya 600 ribuan yang ada di kiosnya mas gigit ini kita lihatin dengan dekat ya dari burung cuca ijo nah seperti ini udah kelihatan ekornya tuh udah mulai dapet-dapet ya tuh seperti itu nah ini dulu bagian atasnya stoknya ini banyak dari burung cuca ijo wah full masuk itu belum di tanda ini masuknya cuca ijo mana mas sini mas ini dari jawa timur dari jawa timur ya jember jember ya oke stoknya ini full banyak ya kalau tanya-tanya stok sampai bawah ini sampai bawah ini biasanya sih ini selalu disediakan mas ya dari burung cuca ijo seperti ini oke ya bener abelius itu yang mulus harga berapa 6,5 6,5 oke yang mulus 6,5 ya ini stok-stoknya itu kalau yang doker tadi sama harusnya 600 600 sama 600 ya kecuali yang mulus ya oke yang PH-PH ada oh ada ya oke seperti ini untuk yang cuca ijo PH ini atau paru hitam ini dari burung cuca ijo paru hitam ini sangat susah yang membedakan dari jantan atau betinanya soalnya ini masih samar-samar dan belum bisa dipastikan juga nih mas ya iya oke seperti ini ya nanti kita lihatin untuk sampelnya dari burung cuca ijo PH asalnya ada yang mulus ada yang bundol juga kayaknya disini ada yang mulus ada yang bundol soknya masih lumayan banyak nih nah kita lihat ya ada yang mau ditangkap dulu untuk buat sampel ini nah ini coba teman-teman coba sesuai ya ini jantan apa betina ini soalnya kalau dari burung ini mas emang sangat susah banget nih mas ya iya bedain jantan atau betinanya itu sebenarnya dimana aja sih mas kalau boleh tahu itu kalau boleh tahu itu besarnya saya gak jamin di mas kalau gak jamin hitam sama campur merah-merah kayak gini besarnya itu jantan oh hitam campur sama merah-merah gitu ya dari paruhnya itu ya kalau dari kelopak matanya tuh alis-alisnya bagaimana alis-alisnya itu gak ada mas yang paling condong yang paling condong itu di paruh yang bagian bawahnya seperti itu ya kalau bentar kayak gini besarnya itu jantan cuca ijo PH gitu ya namanya ya oke mudah-mudahan ini jadi jantan ini soalnya paruhnya benar-benar hitam hitam campur merah gitu ya gosong oke seperti ini udah kelihatan ya harganya berapa harganya 400 mas 400 soalnya kalau ini yang benar-benar yang masuk ke betina mungkin harganya juga beda harganya beda saya juga punya 2,5 harganya oke kita lihat ini mas ya oke bandingannya nih ini kalau ini stoknya ada berapa ini kalau yang ini cuma 25 ekor 25 ekor yang besar kayak gini itu bodol-bolus harga sama bondol kalau yang bondol 38 kalau yang bondolnya 38 kalau yang ekor-ekor kayak gini 400 oke hit seperti ini untuk yang masuk udah ke betina gitu ya ini harganya 250 ribu dari buru cuca hijau PH yang masuk ke betina seperti ini nah ini udah kelihatan banget ya caijau betinanya 250 ribuan jadi seperti ini dia udah pada berbunji dipancing pakai HP aja langsung bunyi ini mas ya dari burung robin sudah kelihatan ya atau kedengaran oh iya benar sudah terpantau rajin beli ya dari burung robin udah nyaring-nyaring ini mas ya iya kalau terlihat dari burung robin ini lagi banyak stoknya kayaknya banjir mas mancing doang yang punya ini robinnya robin-robin bagaimana ini robin jantan betina juga ada oh jantan betinanya ada nah ini kan ada mulut atau bodol mas iya bodol mulut atau jantan betinanya bagaimana itu kalau bodol mulut sama aja mas yang jantan 100.500.000 kalau yang betina 1.500.000 1.500.000 jantanan ya oke yang betina 1.300.000 dari burung robin ini pantauannya sudah pada makan pura apa belum mas oh itu memang makannya purtotal mas makannya purtotal ya burung paling bapang makannya gitu mas kita lihatin ya sampai lebih dekat bisa seperti ini ini bagian atas juga ada ya oh banyak biasa kan kalau dari robin itu kepantau bunyinya untuk jantan oke jadi nanti bisa dipilihkan gitu bisa dipilihkan apa mantau kesini juga bisa saya mantau kesini juga bisa dari burung robin yang pantauan jantannya soalnya setoknya ini full ya sampai ke sebelah sini juga kalau yang sebelah sini ada satu dari burung samyong cuma samyong sekarang bahan itu lagi lumayan langka ya ini ada yang sudah terpantau jadi tapi masih muda ini terotolan ini ya ini ginek banget kayak bocah mas ginek banget ini ya udah makan full harga berapa nih kalau full total itu harganya 1.2 juta 1.2 juta dia pantauan rajin bunyi gak oh rajin bunyi jamin mas rajin ya rajin ini ke tasut lah tidak bunyi cuma 100% yang bahan ada ini yang bahan ini pantauan untuk yang bahan nah seperti ini ini juga sama masih terotolan ya masih terotolan terotolan jantan ini cuma sekarang lagi jarang nih mas ini ada satu aja harganya berapa yang bahan 1 juta 1 juta rupiah ya oke 1 juta rupiah jadi samyong bahan stok untuk burung samyong sekarang di pasaran lagi langka atau jarang tapi bahan udah makan full belum masih udah panah makan full udah oke udah cedih ya tuh masih campur juga ada uletnya kita pantau sekarang untuk kacer yang prospek ini ada kacer prospek masih terjadi banyak untuk kacer yang pilihan prospek seperti ini harga per ekornya berapa nih mas itu 28 28 ini masuknya kacer kalimantan bukan itu kalimantan tulen ya oke kacer kalimantan stoknya masih banyak ini ya dari burung kacernya kalau semua mau buat kerosir-kerosir nanti harganya bisa dikurangi ini nyampe ke bagian bawah kacer prospek ya yang harganya 28 ini full pokoknya stoknya jadi untuk teman-teman mantepnya bisa langsung merapat tepias dari buru-buru yang tercediain belum pada makan full dia burung bahan seperti ini untuk penampakannya kita liatin dari kacer yang masuk ke prospek nah untuk masuk ke prospek biar teman-teman lebih mantepnya lagi kakinya deker kakinya deker ya badannya lebih gede lebih panjang badan lebih besar lebih panjang paru pastinya lebih tebal dari teman-temannya lebih tebal terus bagian mata mata belu mata belu dia ya oke itu dan ini satu lagi listnya ini lebih tebal apanya list iya list ini list putih di sayapnya nyalok prospek itu lebih tebal lebih tebal dia ya untuk list dari bagian sayap iya sayapnya ini lebih tebal seperti itu ya untuk masuk yang kacer prospek ini mampu masih banyak nih mas ya wah full mas pokoknya full pokoknya what's up ini dia untuk setok yang barusan saja di sold out ini harga yang dikasih murah dan untuk harganya dikasih 200 ribu 200 ribu 200 ribu dari burung kacernya ya ini seperti ini ini masuk kacer 200 ribu itu lemes apa bagaimana mas bukan lemes 0 minus 0 minus ya 0 minus buat ini aja kali ya seneng-seneng ya ini untuk stoknya kalau sebelahnya ini ada minusnya kalau yang ini ini ada minus di bagian mata sebelah nah 125 ribu untuk yang mau nyembuhin ya 125 ribu aja seperti ini ada stok 2 ekor untuk yang minus di mata mungkin ini banyak kan makan ulet soalnya kan masih bahan kurang serawat juga kalau namanya di kias jadi untuk teman-teman yang penting burunya ini gemuk burunya gemuk kelihatan di bagian mata aja dia kenanya yang mencari burung paradis ini jenis dari paradis reja untuk burung ini biasa dijual itu perpasang ini untuk perpasang harganya 1 juta rupiah yang sedang mencari burung paradis weda ini persediaannya masih banyak ekornya ini panjang-panjang ya mungkin bisa sampai 30 cm biasanya mantep juga buat koleksi di aviari atau buat pajangan ini atau buat ternak-ternak harganya juga udah turun ya biasanya kisaran di angka 1 juta lebih ini biasanya ini kalau yang sebelah sini ada stok dari burung blackstroot blackstroot ini pilihan yang jantan harganya untuk per ekor dari blackstroot ini harganya 600 ribuan untuk pilihan yang jantan ya nanti untuk lebih mantepnya milihnya untuk teman-teman bisa merapat di kasusnya mas dikit dari burung blackstroot ini biasanya dari jenis-jenis burung seperti ini makannya seperti jualud dan nagerseed para kutus bangkok yang sebelah sini ini untuk pilihan yang udah dewasa harganya 150 ribu yang udah dewasa soalnya biasa kalau udah dewasa itu udah terpantau berbunyi per kutus bangkok ada pilihan yang sedang mencari burung per kutus ini kalau bawahnya ini yang masih usia muda-muda nih per kutus bangkoknya ini untuk harganya 50 ribuan stoknya banyak biasanya selalu ada dari burung per kutus bangkok yang usia masih muda seperti ini serna kan biasanya bangkok kali bangkok dari burung per kutus ini dari palak australi ini tersedia untuk stok dari palak australi masih lumayan banyak harganya 280 ribu untuk per ekor dari burung palak australi warnanya seperti ini bagian bawahnya juga ada bagian bawahnya juga masih ada dari palak australi untuk pilihan warna-warnanya yang masih tersedia sudah pada dirasa ya dari burung ini pastinya ada jantan ada betina dari jenis jalak seran ini juga ada yang masih anakan ini dia ya anakan sudah mulai mandiri harganya 250 ribu putih yang sedang mencari anakan dari jalak suren nanti bisa dipantau disini tersedia masih ada untuk pilihan nah kalau yang ini jalak putihnya ini jalak putih tersedia untuk yang anakan ini untuk harganya 350 ribu jalak putih yang terpantau anakan ini ini anakan sudah bisa makan sendiri ya dia sudah mulai mandiri 350 ribu ada jantan ada betina nanti bisa dipilih biasanya selalu tersedia dari jalak putih yang masih anakan seperti ini dia sudah mulai makan sendiri dari anakan anis kembang ini tersedia untuk anakan dari anis kembang ini untuk yang ternakan seperti ini nah ini dia ya ternakan dia pakai ringkaki harganya 370 ribu dari anakan saya sedang mencari anakan anis kembang ini tersedia masih ada pilihan burunya pastinya sudah makan food dari jala kebuk ini ada stok jala kebuk nah kalau yang sudah jam bulan seperti itu sudah dewasa itu ya harganya 50 ribu kalau yang masih muda harganya 45 ribu stoknya ini masih ada pilihan dari burung jalak kebuk seperti ini ini ya untuk stok-stok dari burung jalak kebuk tersedia banyakan untuk yang mata kuning burungnya juga sudah pasti makan food ya kalau dari jalak cepat makan foodnya dari burung pentet ini tersedia ada pentet jatim disini ada mulut ada bondol harganya dikasih 65 ribu yang sedang mencari burung pentet jatim masih ada pilihan kayaknya ini tapi di mulusan ini di bagian mata kurang bagus ya cuman burungnya sih sehat nah ini ada lagi yang sebelah sini dari burung pentetnya stoknya masih full ini masih banyak ini ada yang mulusan bagus nih dia sehat seperti ini sudah kelihatan ya dari burung beo ini ada stok untuk bari burung beo beo ini meda hutan beo yang dari medan ya seperti ini ini untuk harga 1 juta rupiah untuk yang muda hutan ini stok-stok dari bagian burung beonya ada pilihan ya nah kalau yang bagian bawah nih katanya sudah dipisah untuk yang ini berbeda udah terpantau nyiul-nyiul 1 juta 200 ribu untuk yang ini harganya terpantau nyiul ya yang masih muda hutan dari stoknya burung cuca kinoi ini ada tersedia cuca kinoi biasanya selalu diadakan ya dari burung cuca kinoi seperti ini ini untuk harganya per ekor 330 ribu untuk teman-teman yang sedang mencari burung cuca kinoi bagian jantan ini tersedia persediaan masih ada cuma taruhnya ini di bagian atas jadi sangat susah untuk kita ambilkan jadi ini buat sampel aja ini dari burung wambi kalau burung wambi dari wambi ini yang jantan atau yang jantan yang jantan jadi kalau dari burung wambi ini kalau dideketin berapa banget mas ya coba kita liatin ya biar lebih jelas nah seperti ini burungnya sih gesit masih gesit maksudnya belum jina apa gimana nih mas belum jina mas oh belum jina tapi dia kalau bagian dari buru itu bulu semua ya semua enggak jadi enggak ada yang nabrak ya gitu ya coba kita liatin nih biar lebih mantap lagi untuk memantau nya nanti jadi seperti ini untuk burung wambi nya itu ya jadi burung wambi burungnya ini mulus banget ya mulus banget mas kalau wambi itu yang penting mulus enggak nabrak mas mulus enggak nabrak bulunya juga semua rapi iya rapi harganya berapa 2.800.000 28 dia pantohnya jantan 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 udah pantau bunyi iya pantau bunyi oke dari burung wambi nya tersedia ya udah makan perpasting nah beda sama yang ini kalau ini kan untuk burung bulu-bulunya ini kurang rapi ya tapi untuk pantauan dari burung wambi ini beset panting hape itu langsung bunyi dia harga 2.400.000 dari burung wambi wambi besar ya ini seperti ini ini dari murai avatar masih tersedia kayaknya nih murai avatar ini pantauan disini udah agak lama harganya per ekornya berapa sekarang nih 1 juta 1 juta dari murai avatar ini ada ya untuk bagian yang jantan burungnya udah makan-makan pura halus soalnya disini udah lumayan lama juga anis kembang bagian yang dewasa seperti ini untuk pantauan anis kembang bagian yang dewasa yang dari ternakan ini harganya 400 ribuan seperti ini bodinya stoknya ini banyak ya dari anis kembang ini yang sedang mencari anis kembang bagian yang udah dewasa yang masih anakan juga ada pastinya udah makan pur dari burungnya itu dulu sahabatku yang bisa disimak dari kiosnya masih jit lantainya lantai dasar stoknya disini full banyak ya sampai bagian depan untuk yang belum muka update semua jadi untuk teman-teman lebih mantepnya langsung mantaunya ke kiosnya mas ya iya mas bener mas terima kasih banyak ini makasih banyak mudah-mudahan jangan lupa di subscribe channelnya omg channel oke nonton sampai selesai jangan di skip oke terima kasih banyak mas ya iya mas dan selalu kiosnya makin rame terus amin makasih doanya mas oke itu dulu silahkan kunjungi dari kiosnya mas Jigit terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati